Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore tadi, kantor pencarian dan pertolongan Banten menerima info dari Bapak John Madu Rescue bahwasannya ada satu nelayan yang jatuh ke laut Pada pukul 15.45, tim unit Siaga Lebak bergerak menuju ke LKP Dengan nama data korban Bapak Soparman umur 47 tahun warga Sukabumi Sampai saat ini tim masih melakukan pencarian Mudah-mudahan Bapak Soparman sempat diketemukan dalam kondisi selamat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dapat disampaikan hasil pencarian operasi hari kedua kecelakaan kapal MUB satu nelayan yang hilang di perairan Cilogran Kabupaten Lebak, Banten Dapat disampaikan tim seharga bunga hari ini mencari dibagi menjadi dua suruh Suruh pertama dengan menggunakan perahu nelayan mencari di sekitaran LKP sampai ke arah barat dengan jarak sekitar 5 NKM dan suruh kedua mencari di pinggir pantai pinggir pantai batu gede Cilogran, Kabupaten Lebak, Banten itu sejauh 5 sampai 7 NKM Korban atas nama Superman 27 tahun melayan asal Cisolok, Pelabuhan Teratu, Sukabumi, Jawa Barat Hari kedua ini korban belum mendapat ditemukan atau hasil pencariannya hari kedua ini masih nihil Operasi pencarian akan dilanjutkan esok hari pada pukul 7 di hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Berkait dengan perkembangan operasi SAR MOB Satu orang nelayan yang yang tiba perairan Cilogran Pada pukul 10.30 tadi tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keandaan Mike Delta dan saat ini korban dibawa langsung ke keluarga dengan dibawa ke Sukabumi Dengan berakhirnya operasi SAR ini kami dari kantor pencarian dan pertolongan Banten mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah berikut dalam operasi SAR ini dari Polsek Cilogran POS AL BAYAH KT Silograng PMI BAYAH MADU RESCUE dan masyarakat kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya semuanya kita selalu bersinergi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NEO TV channel bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati